Intro Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel Halo teman-teman semuanya hari ini aku bikin video tentang desert conquest Oke ini kita biasanya nyebutnya penahlukan gurun atau biasanya kvk gurun gitu ya Lebih simpelnya itu kita ngomongnya seperti itu Nah karena aku belum pernah ke kvk ini dan banyak banget mungkin orang yang belum pernah di kvk desert conquest Dengan berbagai macam alasan biasanya itu karena kvknya ini terlalu lama ya Untuk jalannya apa gitu terlalu lama gak seperti istilahnya gini Kamu punya troop banyak, speed up banyak, resho banyak Nah disini tuh kayak gak guna gitu guys lebih tepatnya ya Kamu punya waktu online banyak gitu itu gak guna gitu disini Ini emang beda dari kvk-kvk seperti biasanya Jadi para sultan yang banyak speed up, resource, dan troop gitu itu gak terlalu suka ya main disini Thank you buat macing ya udah ngirimin video ini mantap Mapnya ya mapnya map desert conquestnya tuh seperti ini Warna merah Coklat Ini apa nih Abu-abu ya biru dan jujur dan coklat-coklat yang lainnya Kira-kira seperti ini mapnya Kvknya tuh kayak gini ya Nah ini ada tambahan guys sebelumnya Disini itu gak ada namanya honor list ya Adanya itu prestige list Nah cara dapetinnya itu dari war sama kayak cari kill point Caranya itu kayak Eh sama kayak cari kill point gitu guys Nah Jadi yaudah dapetinnya dari war gitu ya Poin-poinnya ini Bastion-bastion disini itu gak ada skillnya ya guys Lanjut ke videonya oke Mari kita nonton bareng-bareng ya videonya guys Let's go Lagi mak Ini map LK ku Tuh guys Ih lucu ya gambar kucing Biasa ada 4 Ada 4 cam Aku di earth Ini musuhnya fire Ada PD84 Terus ini Elay di water Elaynya water guys Elay utamanya 13 TL Terus Dekitu yang Di kanan bawah sini Musuh juga Ini Eh ini win Ada alliance VM Sama 701 S Ini ya Terus Map ini kita ngerebutinnya Jadi gak pake flag Gak ada flag-flag kan Kita rebutinnya itu desert fortress Ini pas empatnya Ini pas empatnya Jadi begitu keluar dari pas empat itu Kita Ngerebutin DF DF Ini DF Ini DF Setiap DF itu ada generalnya Disini generalnya NLK Hana General itu dia bisa ngatur Bisa ngatur Bisa ngatur Semua troops yang ada di dalamnya Jadi Troopsnya itu mau dipake buat defense Buat garrison Atau mau buat nge-launch rally ke Pas atau ke DF nya musuh Atau mau dipindahin dikirim Misalnya dari sini Dari DF sini Terus Misalnya DF yang lain Ada yang diserang Butuh Butuh reinforcement Jadi dia kirim kemari Itu Wewenangnya general General dari DF Jadi generalnya sering Disini Jadi kita mainnya bener-bener gak pake flag Kita ngerebutin DF Sistemnya sih sama kayak flag Jadi Untuk bisa nyerang DF musuh DF kita itu harus Bersebelahan Sama DF nya musuh Harus nyambung Harus konek kayak gini Ini kan DF nya musuh Nah Ini DF nya kita Jadi yang bisa kita serang itu DF yang connect sama DF nya kita Jadi kita gak bisa nyerang yang di belakang sini Ini gak bisa Bisa nyerang yang di depan sini Kayak gitu Terus Kita juga tiap Berapa lama ya Aku lupa hari keberapa Colossus open Colossus itu Semenjak pertama open Dia open berikutnya Tiap satu setengah hari Dan tiap Colossus itu Ada 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 buff nya Jadi kalau ini turf defense Ada yang nature gathering Ada yang nature resource production Itu kita Itu kita ngerebutin itu tiap satu setengah hari Ini map Besar Jadi Ini Ini zone 4 ini Sampai akhir pun gak bakal bisa ditembus sama musuh Jadi gak ada 0-0an Kecuali kalau pas lagi di zone lain Jadi zone 4 ini Selamanya sampai akhir itu safe zone Zone yang terbuka Sesudah zone 4 itu ini Zone 5 Zone 5 nya ada 4 Ini zone 5 punya Aliansiku Terus zone 5 nya disini Terus Zone 5 lagi itu di Sorry Ada 4 Zone 5 itu ada 4 Yang direbutin Untuk yang kali ini Semua Semua Camp kebagian zone 5 masing-masing Nah ini Ini zone 5 nya satu lagi Terus Ada lagi itu Di bawah sini Nah ini Ini zone 5 Terus Jadi itu Satu lagi Itu Disini Ini zone 5 nya Lupa Mana zone 5 Nah ini Ini zone 5 nya Sorry sorry Ini zone 5 nya Jadi semua Camp Untuk saat ini Ke bagian zone 5 Masing-masing Satu Untuk zone 6 Zone 6 nya itu ada banyak Jadi Ini zone 6 Ini juga zone 6 Sorry Ini zone 6 Terus Ini juga zone 6 Zone 6 nya itu total Ada 8 Kalau gak salah Zone 7 nya itu 4 Nah zone 7 itu yang Melilingin Zikurat Kingsland Ini kingsland nya Zikurat nya Terus Ini Zone 7 nya Satu Dua Tiga Empat Jadi dari pertama Zone 4 Terus ke zone 5 Nanti rebutin Zone 6 Yang kecil-kecil Ini di sekelilingnya Zone 7 Terus terakhir Zone 7 Baru terakhir Kingsland Duh Ini DF nya ini Kalau ada gambar 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 Profile Ini capture profile Orang yang Capture DF nya Terus Ini Punya Aliansi Ku Kita itu Bikin Defense Di sini Jadi 3 DF Ini Ini Polo Polo Garrison Assembly Ini Bentar Colossus Itu Open Kalau Nggak Salah Ntar Malem Mana Colossus Itu Open Lagi Itu 12 Jam Lagi Ya Benar Nanti Malem Colossus Itu Sistemnya Ngerebutin Colossus Itu Sistemnya Sama Kayak DF Jadi Kalau ada DF Yang Korek Sama Colossus Baru Bisa Colossus Itu Diambil Selama Kita Dua Mingguan Apa ya Main Map Ini Itu Sudah Dua Kali Update Update Pertama Itu Gara Gara Lilith Itu Dikomplain Karena Bastion Yang Ada Di Zone 4 Itu Sama Dengan Bastion Yang Ada Di Zone 5 Jadi Orang Yang Sudah Nyelesaikan Bastion Di Zone 4 Begitu Ngerebut Dapat Zone 5 Mereka Tetap Tidak Bisa Ngapain Karena Zone 5 Bastion Sama Itu Yang Dikomplain Sama VIP Player Terus Itu Itulah Update Pertama Jadi Zone 5 Itu Sekarang Bastion Beda Ini Kan Bastion Pertama Itu Kita Dapatnya Keira Scipio Belly Sama Lupa Bodica Nah Di Zone 5 Itu Kita Dapatnya Di Zone 5 Itu Kita Dapatnya Richard Charlemagne Sama Mina Gitu Jadi Dibedain Tadinya Sama Terus Jadi Update Kedua Itu Gara Gara Kita Nemu Bug Jadi DF Yang Gak Gak Misalnya Kayak Gini Ini Kan Harusnya Dari DF Yang Ini Itu Kita Bisanya Cuma Nyerang DF Yang Di Depan Yang Pas Di Depannya Sini Harusnya Nah Waktu Itu Kita Bisa Nyerang DF Belakangnya Musuh Juga Sama Jadi Terus Dikomplain Lagi Itulah Pembetulan Di Update Kedua Nanti Jam Satuan Itu Ada Update Lagi Ketiga Tapi Kita Belum Tahu Update Apa Penjelasannya Berhubungan Dengan Carwalk Event Cuma Masih Gak Jelas Apa Itu Terus Oh Nia Komokasih Ini Map Ya Ini Itu Besar Ini Map Besar Besar Guys Besar Buat Perang Kita Mesti Jalan Jauh Banget Jadi Kalau Untuk Infantry Player Kayak Aku Ini Map Sangat Bikin Sengsara Bikin Sengsara Guys Anggap Aja posisiku Ini Disini Deket Sama Pas Ini Kalau Misalkan Aku Mau Ngirim Pasukanku Untuk Perang Di Pertengahan Anggap Aja Kita Ketemu Musuh Itu Di Tengah Tengah Disini Jadi Aku Ngirim Pasukanku Itu Ke DF Yang Di Tengah Sini Ini Untuk Jalan Pake Juan Leo Karena Ini Yang Utama Untuk Jalan Itu 35 Menit Jalannya Doang Jalannya Doang Coba Ya Kalau Aku Ganti Equip Menjadi Windscart Jalan 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 Dipake Windscart Kita Lihat Jadi Berapa Menit Masih Sama 35 Menit Sama Sama beda semenit doang jadi kalau untuk kalau untuk pemain infantri ini sangat-sangat apa ya capek capek jalannya karena untuk sekali war aja kita jalan itu minimal 30 menit itu juga kalau langsung ketemu musuhnya jadi jalan tuh minimal 30 menit buat war perang paling 5-10 menit jalan pulang lagi sekitar 10-15 menit terus untuk warnanya balik lagi itu 30-40 menit ini benar-benar capek banget capek nunggunya terus udah gitu warnanya tuh kayak dititil-titil nggak kayak ya nggak kayak map yang lain ya kalau map yang lain kan sekali warzone 5 itu kan perang besar-besaran kan dan itu tuh bisa berhari-hari dan eh kalau untuk orangnya aktif bisa dapet kill poinnya itu gede banget tapi kalau di sini warnanya tuh paling sebentar-sebentar bahkan untuk orang yang aktif tapi pun kill poinnya nggak bakal bisa segede kayak di cafeka biasa sisi bagusnya sisi bagusnya itu kita ada healing potion gitu jadi ini untuk untuk ngeheal 99k T5 perlunya kira-kira pilih poinnya 3,9 m asik sih jadi kalau pake healing potion nih nggak pake shift it up nggak pake RSS jadi langsung bener-bener instant heal gitu dapetinnya itu dari ngerjain bastion sama dari fight contohnya bentar aku cari report ku ya contoh kayak gini ya kemarin aku kena eh geng gara-gara ketinggalan rombongan maklum aku infanteri lambat banget temen-temenku pada pake aku kena telpon guys aku kena telpon guys jadi jadi sampai mana oke perang di map ini tuh apa ya kecil-kecil lah gitu soalnya juga kalau map lain kan kita kalau mau perang jalannya cuma sebentar langsung ketemu musuh langsung perang kan jadi dalam waktu satu jam kita bisa perang berkali-kali kalau disini kan kalau disini tuh jalannya jauh perangnya sebentar nanti harus nunggu lama lagi akhirnya perangnya keburu udah selesai jadi untuk aku sendiri sekali perang ketemu musuh gitu benar-benar misalnya bahwa 3 March atau 4 March troops itu dapetnya kira-kira sekali perang itu paling 3 mil doang kill pointnya jadi kalau kayak dulu-dulu gitu sekali perang pas 5 gitu ya kita bisa dapet kill point tuh sampai gede sampai ya kalau misalnya orang yang aktif pasti 100 mil ke atas ya kalau disini aku cuma dapet berapa 3 juta eh cuma dapet 3 juta doang 3 mil doang sampai perang sampai banget pokoknya ngumpulin kill pointnya tuh lama banget jadinya buat orang yang buat orang yang gak gak apa gak memang ikut kvk tuh cuma buat dapetin rewardnya mereka akan seneng karena perang pas 5 itu aku cuman datku itu cuma kecil sekali nih bentar ya tapi rewardnya banyak gak modal riso gak modal speed up sudah perang berhari-hari datku cuman segini padahal yang dulu itu kvk yang lalu perang pas 5 itu aku bisa turun sampai power ku itu bisa turun sampai 8 mil yang sekarang rasanya kayak gak turun-turun turun cuman 3 mil terus naik lagi turun-turun dan ini tuh perangnya bener-bener cuman kecil-kecil kecil-kecil gitu jadi untuk orang yang gak terlalu ngejar kill point yang kvk tuh cuma buat ngejar rewardnya map ini cocok reward guys apalagi ada healing potionnya ini sih semuanya lagi pada protes sama lilit minta ada yang namanya speed match potion soalnya itu capek banget nunggu buat kelamaan ya jalannya trups kita buat jalan keliling-keliling map itu capek banget bener-bener bisa ditinggal ngapain dulu baru balik itu juga kalau trups kita nyampe kalau misalnya pas lagi apes trups kita itu kena jeng di tengah jalan kayak yang aku alamin kemarin ya gitu deh gak kebagian apa-apa kayaknya gitu dulu aja nanti kalau misalnya ada apa lagi aku tambahin lagi deh ya oke mantap macing oke guys jadi videonya seperti itu ya kira-kira gambaran kvk desert conquest sekali lagi thank you buat matching atas videonya terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa like comment share and subscribe bye bye bye